Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di belakang saya adalah Winna Islamic Center Yang diberdiri pada tahun 1400 Hijriah Alhamdulillah Sekitar 1979 Masa ini Hari ini pertempatan dengan Tanggal 10 November, Hari Pahlawan Allah SWT berfirman Min al-mu'mini narijalun Sodaku ma'ahadullaha alaih Wa minhum manqadah nahbah Wa minhum mayantazir wa ma'badal utabdida Di antara orang-orang yang beriman Ada orang-orang yang perkasa Laki-laki hebat Yang mana mereka jujur Melaksanakan dan memenuhi janji-janji Dengan Allah SWT Sehingga mereka mendapatkan syahadah Mati dalam keadaan syahid Di jalan Allah SWT Fa minhum manqadah nahbah Di antara mereka pahlawan-pahlawan itu Adalah orang-orang yang sudah Menghembuskan nafasnya Sudah kembali ke hadirat Allah SWT Wa minhum mayantazir Dan ada di antara mereka yang masih menunggu Saat ajalnya tiba Saudara yang dirahmati Allah Pahlawan adalah Orang yang banyak pahalanya Dari kata pahala dan wan Pahlawan atau pahlawan adalah Orang-orang yang banyak pahalanya Banyak jasanya Banyak amal salihnya Pahlawan tidak harus Dimakamkan Di taman makam pahlawan Banyak pahlawan Yang tanpa tanda jasa Pahlawan yang dikubur Di tengah-tengah kampung Lamannya Tidak dikenal Bahwa dia adalah seorang pahlawan hebat Panggeran di Penegoro Dimana dia dikuburkan Diri makamkan di tengah Pemukiman warga Di Sulawesi Selatan Di Makassar Banyak lagi pahlawan-pahlawan yang lain Yang tidak dikubur di tempat resmi Penuh dengan penghargaan Penuh dengan prestis Mereka tidak cari nama Mereka tidak cari panggung Tapi mereka ikhlas dalam memperjuangkan agamanya Ikhlas dalam berkorban Untuk memperjuangkan negerinya Untuk bebas dari penjajahan Asing Inilah nilai yang harus kita ambil Yang harus kita petik Agar kita senantiasa Ikhlas dalam berjuang Ikhlas dalam beramat Sehingga Allah mencatat Nama kita Dengan tinta emas Yang dikenal Oleh banyak manusia Hingga akhir zaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton